Jadi kita nih, satu kebun kelapa ini pada beli semua. Dari video yang direkam oleh warga dan sempat heboh di Jagad Maya ini, menunjukkan sejumlah pegiat UMKM makanan yang menjadi korban order fiktif. Peristiwa ini terjadi pada minggu 25 Juli kemarin di kawasan Susunan Baru, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Setidaknya ada tiga orang pegiat UMKM makanan yang menjadi korban order fiktif. Beruntung, warga sekitar yang melihat kejadian itu pun langsung bergotong royong membantu korban dengan membeli sejumlah makanan tersebut. Salah satu korban dari order fiktif ini ialah Evi. Ia mengaku mendapat 100 pesanan MPMP dari pelaku yang diketahui atas nama Hussein melalui pesan WhatsApp. Ia juga menambahkan bahwa sesampainya di titik lokasi pengantaran, ada korban lain yang menerima pesanan 180 nasi kotak dari pelaku yang sama dan sudah tidak bisa dihubungi. Ia juga sama, dia pakai patofan masjid ini. Sekarang saya buru-buru, saya tinggalin semua rumah berantakan pokoknya, saya tinggalin, saya bawa motor juga kebut-kebut, takutnya orderan saya di-cancel. Kalau orderan di-cancel saya rugi, ternyata sampai sana saya bukan di-cancel lagi, tapi saya ditipu. Nomor saya di-blokir. Sampai di sana saya ketemu juga dengan tukang nasi kotak yang dia order 180 kotak. Sama, dia mengatasnamakan Pak Hussein yang pesan. Dia nunjukin titiknya sama masjid juga di samping warung kecil. Sampai si tukang nasi itu juga nangis karena dia posisinya juga, bahan-bahan yang dia ambil itu juga katanya dari warung dulu, belum dibayar. Akhirnya warga sana antusias untuk membantu kita ngejualin makanan kita. Alhamdulillah abis walaupun ya balik modal lah, karena saya obral dagangannya nggak sesuai dengan harga yang saya jual. Akibat peristiwa ini, ketiga pegiat UMKM makanan ini pun merugi. Korban mengharapkan pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku order fiktif, agar tidak ada kejadian serupa menimpa para pegiat UMKM yang tengah berjuang di masa pandemi COVID-19 saat ini. From Mafia Idam, Kompas TV, Lampung.